di mana Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Merah Putih Fund atau fasilitas pendanaan bagi startup di Indonesia. Penerbitan Merah Putih Fund ditargetkan, dilakukan pada pertengahan Desember 2021. Dan kabar tersebut disampaikan Menteri BUMN, Erik Thohir. Menurutnya melalui Merah Putih Fund, perusahaan rintisan dalam negeri akan memperoleh pendanaan, pendampingan, hingga penjamin atau off-taker. Ya, Erik, mencatat startup di tanah air sangat potensial. Sayangnya potensi itu kurang dimaksimalkan oleh investor maupun pemerintah. Sehingga mayoritas investasi yang diterima Unicorn berasal dari asing. Karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi di sektor bisnis berbasis digital di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyediakan Merah Putih Fund. Saya sampai belibet. Merah Putih Fund, menarik kayaknya ya. Sebenarnya gampang saja. Tinggal kemudian siapapun atau stakeholder yang terlibat dalam Merah Putih Fund sudah memiliki sebuah state of mind ataupun mungkin mental yang cukup inline lah dengan kebiasaan dari teman-teman startup yang biasanya di beberapa tahun pertama, ini kita nggak ngomongin 2 tahun, 3 tahun, tapi 5 tahun pertama itu biasanya bakar uang, akan loss banyak gitu. Ya tinggal disesuaikan aja gitu ya mentalitinya gitu. Oke, dan ini juga sebenarnya menarik. Jadi beberapa waktu lalu kan pemerintah juga sempat menerbitkan, kalau nggak salah itu namanya security crowdfunding ya. Jadi itu pendanaan untuk UMKM, tapi masyarakat itu bisa ikut. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu contoh juga ya. Atau mungkin cara kedua untuk mendanai startup, tapi masyarakat bisa ikut andil. Sekaligus masyarakat yang ikut andil itu kan bisa sebagai sarana investasi juga, Wiki. Betul sekali ya. Ini kayaknya ada satu investor ataupun netizen yang kayaknya udah nggak sabar nih untuk jadi investor di Merah Putih Fund. Ini ada Juan Kambuno. Minimal pendanaannya berapa, Ci? Kayaknya udah ini ya, tertarik banget kayaknya. Iya, benar. Oke, berikutnya ini dari YP Nugraha. Kalau perusahaan startupnya rugi, kenapa asal merugikan uang negara nggak ya? Jauh ya pemikirannya. Iya, visioner mungkin ya. Dia memikirkan berbagai macam resiko gitu. Terus berikutnya adalah Al-Qurdiantini. Jos Siki. Semoga cepat terlaksana gitu. Ini secara ide memang cukup menarik sih, Mangi. Karena dilihat dari stakeholdersnya gitu, kebutuhan dari startup sendiri akan pembiayaan. Ini kan memang cukup tinggi. Kemudian dari sisi investornya perlu media-media ataupun platform-platform investasi yang nampaknya mungkin akan menguntungkan. Sementara di sisi lain ekonomi digital diprediksikan memang tumbuh sangat signifikan. Kayaknya sih ini mungkin akan menjadi satu hal yang cukup menarik lah gitu. Iya, makanya juga saat ini jumlah startup sendiri di Indonesia pertumbuhannya semakin banyak dan mungkin untuk mereka semakin berkembang kan juga butuh modal gitu ya. Dan mungkin ini salah satu jalannya nih. Tapi semoga nanti ada hasilnya lebih baik gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.